Manajemen Persebaya minta tim pelatih lakukan evaluasi. Merasa dirugikan wasit, manajemen Persebaya Surabaya marah besar. Kirim surat protes ke PT LIB. Tiga poin yang sudah di depan mata sirna. Keunggulan 2-1 Persebaya atas Madura United buyar pada menit ke-92 menit 17 detik. Dilansir dari Persebaya.id. Hanya kurang 43 detik dari akhir tambahan waktu 3 menit. Berawal dari kemelut tendangan penjuru, back Madura United Cleberson berhasil menyamakan kedudukan. Dua gol dari Silvio Junior dan So Yamamoto pun menjadi sia-sia. Hasil itu begitu menyesakan. Kebobolan di ujung laga yang membuyarkan kemenangan, tidak hanya musim ini. Sudah sering terjadi sejak musim lalu. Pun demikian halnya dengan kemasukan melalui skema bola mati. Setelah pertandingan melawan Madura United, kami langsung melakukan pertemuan manajemen, kata Azrul Ananda, Presiden Klub Persebaya. Kami percaya kami memiliki tim yang punya potensi luar biasa. Kami akan melakukan evaluasi bersama tim pelatih. Kami meminta tim pelatih untuk segera membenahi dua hal. Pertama skema pertahanan setis, kedua manajemen permainan pada menit-menit akhir. Karena ini seperti menjadi habit yang tidak menyenangkan. Lanjutnya, salah satu hasil yang menyesakkan musim lalu adalah ketika Persebaya ditahan imbang Persija 3-3. Sampai ujung pertandingan, Persebaya unggul 3-1, saat Persija bermain dengan 10 pemain. Namun, skor akhirnya imbang 3-3 karena Persija memasukkan dua gol melalui bola mati di ujung laga dan injuri time. Ada juga pertandingan melawan Persela Lamongan yang Persebaya ditahan imbang 2-2 melalui gol injuri time. Dua hasil seri karena gol di ujung laga itu menjadi momen Persebaya terlempar dari persaingan juara. Musim ini, dari tiga pertandingan yang sudah dijalani, Persebaya selalu kemasukan dari bola mati. Termasuk laga melawan Madura United tadi. Kami memiliki pemain-pemain muda yang punya bakat luar biasa. Kami percaya tim pelatih bisa melakukan itu, perbaikan set-piece dan manajemen permainan menit akhir, membawa tim ini terbang tinggi, tutup Azrul. Merasa dirugikan wasit, manajemen Persebaya Surabaya marah besar. Kirim surat protes ke PT LIB. Manajemen Persebaya Surabaya meluapkan kemarahannya atas kinerja wasit yang kerap merugikan klub kebanggaan are Surabaya ini. Dilansir dari zona Surabaya rayapkiranrakyat.com Manajemen Persebaya Surabaya mengirim surat protes ke PT Liga Indonesia Baru LIB. Sebelumnya, pada jadwal Liga 1 Indonesia yang berlangsung di Stadion Gelora Bung Tomo Surabaya, Minggu. Tanggal 14 Agustus tahun 2022, Persebaya merasa dirugikan dengan beberapa keputusan wasit Mansur yang kontroversial saat melawan Madura United. Wasit, tukas manajemen Persebaya. Diketahui telah mengambil keputusan yang salah hingga berakibat fatal bagi Green Force. Poin protes kesalahan itu diluapkan manajemen Persebaya melalui unggahan di akun Instagram resmi klub ad ofisial Persebaya, Minggu, tanggal 14 Agustus tahun 2022, malam, usai pertandingan. Wasit melakukan beberapa kesalahan fatal yang sangat merugikan Persebaya dalam matchday keempat melawan Madura United, tulis ad ofisial Persebaya. Berikut adalah keputusan wasit yang dinilai merugikan Persebaya Surabaya menurut manajemen Bajol Ijo. 1. Manajemen Persebaya marah besar, keputusan wasit tidak sinkron. Menurut manajemen Persebaya Surabaya, kesalahan wasit bisa diketahui pada gol pertama Madura United. Pada proses gol pertama itu, asisten wasit 2 sudah mengangkat bendera tanda bola keluar lapangan. Tetapi wasit utama tidak menghiraukan dan terus menyatakan bola hidup. Sebelum gol pertama tim tamu, asisten wasit 2 sudah mengangkat bendera tanda bola keluar dan tendangan gawang. Namun wasit tengah menyatakan bola hidup. Jelas, bola memang keluar, tulis Persebaya di Instagram. 2. Manajemen Persebaya marah besar, gol ketiga Persebaya dianulir wasit. Manajemen Persebaya juga memprotes bagaimana wasit Mansur menganulir gol ketiga Green Force yang dicetak oleh Sundulan Silvio Junior pada menit ke-53. Seandainya gol itu disahkan, maka Persebaya bakal memperlebar keunggulan jadi 3-1 atas Madura United. Kesalahan lainnya, Persebaya seharusnya mencetak gol ketiga melalui tandukan Silvio Junior. Namun, wasit Mansur menyatakan Leo Lelis melakukan pelanggaran, padahal tayangan video jelas menunjukkan pemain Madura United, Cleberson yang malah menarik kaos Lelis. Wasit berada dalam posisi sangat dekat, sangat disayangkan salah mengambil keputusan, tulis Persebaya. 3. Manajemen Marah Besar, Persebaya kirim surat protes ke PT LIB. Dua kesalahan fatal wasit dalam mengambil keputusan hingga merugikan Persebaya itu dituangkan dan dilayangkan secara resmi kepada PT LIB untuk menuntut evaluasi kinerja wasit. Menindaklanjuti dua kesalahan fatal itu, manajemen Persebaya akan mengirimkan surat kepada PT LIB, menuntut evaluasi kinerja wasit, tulis Persebaya. Itu tidak mengubah skor, namun tetap dilakukan demi perbaikan kinerja wasit. BRI Liga 1 2022 per 2023 sudah memasuki pekan keempat. Namun setiap pekan selalu terjadi kontroversi keputusan wasit di banyak pertandingan, kata Persebaya menambahkan. 4. Persebaya Surabaya VS Madura United Sebelumnya, Persebaya Surabaya VS Madura United yang berlangsung di Stadion GBT berkesudahan 2-2. Madura United sempat unggul terlebih dulu melalui tendangan Luis Marcelo Moraes pada menit ke-7. Tak lama kemudian, Persebaya sukses menyamakan skor via Silvio Junior menit ke-28 dan sempat berbalik unggul 2-1 denga gol Soya Mamoto menit ke-48. Meski begitu, Madura United berhasil menahan imbang Persebaya di kandang sendiri Usai Kleberson Souza mencetak gol penyama kedudukan pada injuri time menit ke-90 plus 3. Itulah, informasi manajemen Persebaya Surabaya murka dengan kinerja wasit dan protes ke PT LIB. Terima kasih telah menonton!